Praperadilan tersangka kasus korupsi KTP Elektronik Setia Novanto tinggal dua hari lagi digelar di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Menanggapi hal ini KPK ingin segera melimpahkan berkas kasus Novanto ke pengadilan tindak pidana korupsi. Namun jika hingga besok pelimpahan perkara tidak terkejar, maka KPK akan berhadapan dengan Setia Novanto di praperadilan untuk kali kedua. Komisi Pemberantasan Korupsi terus melengkapi berkas penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan KTP Elektronik dengan tersangka Ketua DPR Setia Novanto. Lembaga anti-raswah itu juga telah mempersiapkan berkas untuk menghadapi praperadilan yang kedua kalinya untuk melawan Ketua Umum Aktif Partai Golkar. Dilansir laman CNN Indonesia.com Ketua KPK Agut Serharjo berharap persiapan praperadilan kedua kali ini bisa jauh lebih matang dibandingkan praperadilan yang pertama di mana Novanto mampu mengalahkan KPK. Di sidang praperadilan yang rencananya digelar pada 30 November mendatang, Indonesia Corruption Watch sempat mengungkap rekam jejak Hakim Tunggal. Pemantauan rekam jejak Hakim Kusno dilakukan melalui penelusuran Direktori Putusan Mahkamah Agung dan Laporan Harta Kekayaan Penjabat Negara atau LHKPN. Dalam hal putusan, ICW mencatat Hakim Kusno pernah menjatuhkan fonis yang dinilai ringan serta fonis bebas bagi terdakwa kasus korupsi. Ia menjatuhkan fonis satu tahun penjara kepada terdakwa dalam perkara korupsi dana bansos Kalimantan Barat, Sulfadi. Selain itu, Hakim Kusno pernah membebaskan empat terdakwa kasus korupsi saat menjadi Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada 2015 dan 2017. Namun, catatan lain memperlihatkan Hakim Kusno telah beberapa kali memimpin sidang praperadilan tersangka KPK. Terakhir, Kusno menolak gugatan praperadilan yang diajukan tersangka kasus korupsi pengadaan helikopter angkut Agusta Westland, AW101 TNI Angkatan Udara 2016-2017, Irvan Kurnia Saleh 10 November lalu. Saat ini yang jelas KPK tengah dihadapkan pada dua masalah, yaitu proses penyidikan yang harus dikebut dan praperadilan yang diajukan Fanto. Dua hari lagi, Setia Novanto akan menjalani praperadilan kedua melawan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sama seperti sebelumnya, praperadilan besok lusa pun dipimpin oleh Hakim Tunggal. Bagaimana peluang Novanto akan memenangkan lagi praperadilan dan bagaimana sebenarnya rekam jejak Hakim Kusno yang akan menjadi pengadil Tunggal ini nantinya. Kita akan mengulasnya malam hari ini bersama dengan Asep Iwan Iriawan, Akademisi Hukum Pidana sekaligus mantan Hakim. Selamat malam. Selamat malam. Kang Asep, terima kasih. Kemudian ada Bu Sukma Violeta yang merupakan Wakil Ketua Komisi Yudisial. Selamat malam, Bu Sukma. Dan kami masih menantikan sambungan telpon dengan juru bicara KPK Febri Diansah. Baik, saya akan mulai terlebih dahulu ke Kang Asep ya, yang melihat mencermati secara hukum pidananya terlebih dahulu. Memang benar, waktu KPK hanya tinggal dua hari lagi? Kalau tidak begitu, akan berarti mau tidak mau harus berhadapan dengan Sianofanto di praperadilan? Atau ada jalan lain sebenarnya? Banyaklah. Saya akan sidang praperadilan akan dimulai nanti hari Kamis, dua hari lagi. Dua hari lagi, Kamis acaranya adalah sidang pertama kan? Nah, sidang pertama biasanya kan apakah sudah siap dengan tanggapan dari permohon praperadilan? Nah, selama ini kan KPK hari pertama suka kehadir tuh. Tapi itu dibolehkan dalam... Boleh, tidak ada masalah, dipanggil kehadir, tidak ada masalah kan? Asal ada alasan yang jelas. Tidak ada alasan, misalkan ada kepentingan-kepentingan lain, perkara banyak, biasanya juga begitu. Tapi kalau hadir juga tidak ada masalah. Hadir, kan belum tentu hari itu ngasih jawaban atau tanggapan. Nah, diundur kan. Nah, selama diundur KPK itu kan untuk memberikan acara jawaban atau tanggapan dari KPK. Nah, ini kan pekas sedang berjalan kan. Yang sekarang dalam tanda petik sedang meringankan saksi yang meringankan ahli. Saya pikir kalau sudah memeriksa saksi... 14 yang diminta oleh pihak Setia Novanta itu harus 14-14-nya itu diperiksa KPK atau tidak? Menjadi kewajiban KPK tidak? Ya, enggak. Tergantung KPK yang perlu dijawab. Tapi biasanya selama ini KPK semua jawab. Apapun dalil dari pemohon praperadilan, pasti satu persatu dikuliti lagi oleh KPK. Itu kan sudah standar dalil juga. Maksudnya, maksudnya sekarang ini kan pemeriksaan di KPK kan ada 14 saksi yang meringankan yang dimohonkan begitu ya dari pihak Setia Novanta. Sebenarnya kalau istilah itu kalau di kuhap itu bukan meringankan sebenarnya. Benar, tapi sudah kandung lah semua, ada kasukan. Sebenarnya apa ini? Menguntungkan. Menguntungkan. Silahkan baca kuhap. Jadi yang benar itu adalah saksi yang menguntungkan. Kalimatnya bukan meringankan, menguntungkan. Tapi sudah kandung sekarang di praktek itu meringankan. Kita kembalikan, luruskan lagi ya. Luruskan lagi. Bukalah kuhapnya. Kita taruhan, jangan masalah ya. Jangan taruhan. Yang kalah aja, misalnya juga bisa hidup mewah. Baik. Nah itu bagaimana? Yang menguntungkan. Yang menguntungkan itu kan sebenarnya itu di pemisahan di pengadilan. Tapi 165 kuhap, ya kalau misalkan dia mengajukan, ya silahkan saja. Itu bagian dari banyak yang menduga yang mungkin awam dengan soal kuhap dan mungkin kuhap. Tapi kan tidak harus. Itu apakah tujuannya mengulur waktu atau bagaimana? Terserah ya, kalau dia mengulur waktu itu kan ajas peradilan itu sederhana mudah biar ringan. Harus percepatan penyelesaian perkara. Jadi ketika berkas, menurut, sekali lagi, menurut penyidik ini. Setelah sekretara petik, sudah P21, sudah lengkap, naik ke penuntutan kan. Nah karena keyakinan penyidik kan. Justru bagi si tersangka, enak kan kalau nggak lengkap, lah enggak apa-apa. Nanti kan bisa dibatalkan di pengadilan kan. Nah tapi sebaliknya kalau lebih lengkap, kan lebih berat kan. Logikanya di situ. Jadi kalau KPK sekarang menganggap sudah lengkap, ya. Tapi tiba-tiba tersangka mengajukan, meringankan, ya kita akomodir. Mungkin oleh KPK dia akomodirlah, setelah kita hormati itu kan. Walaupun 14 yang diminta. Ya, tidak ada masalah. Kalau misalkan mengulur waktu KPK, kan KPK harus dibatasi waktu. Anda, KP panggil, kalau Anda minta, Anda minta kan. Tangkalsih kan tentukan. Kalau nggak ada, sudah lewat. Nanti ajukannya di pengadilan kan. Nah, sekarang katakanlah. Kalau yang ada yang minta di jadwal ulang itu nggak harus dipenuhi KPK ya? Ya harus kok. Kalau di jadwal ulang, nanti kalau 14-nya minta waktu masing-masing hari ke-1, hari ke-1, hari ke-1, ujungnya 5 bulan. Jadi maksudnya ini ketika mau dilimpahkan menjadi P21 atau tidak itu, itu terserah KPK ya? Terserah KPK ya? Tidak tergantung dengan permintaan ya? Kalau nanti semua saksi, semua ahli minta waktu sendiri-sendiri, mending kalau bisa bersamaan. Satu minggu, katakanlah dua minggu paling lama sampai ada beberapa peradilan. Coba kalau masing-masing hari ini nggak bisa, besok nggak bisa. Terus gantian, ujungnya bisa mencoba 4 bulan. Nah, pertanyaan aja semiring tadi, sederhana muda biaringan kan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Makanya, sekali lagi ketika saksi yang menguntungkan atau dalam petik beringankan, itu kan bisa diajukan di pengadilan. Banyak contoh, entah kasus Jessica lah, kasus Ahok. Kan banyak saksi yang tidak terdaftar dalam BAP. Kan ada pandangan yang begini nih, secara melihat peradilan yang pertama, bukti yang sudah begitu banyak, tapi memang kemudian putusan, kita hargai putusan hakim begitu, terjadi seperti itu. Dibatalkan status tersangka kepada Sianofanto. Kemudian, publik yang kemudian mungkin tidak tahu detail seperti Kang Asep tentang aturan KUHAB dan lain sebagainya, kemudian bertanya, kalau bisa hindari peradilan nih, dan ada beberapa KPK agar cepat untuk melimpahkan. Masalahnya ini tinggal dua hari lagi. Pertanyaan saya adalah, dengan penjelasan Kang Asep tadi, kalau kemudian sidang perdana peradilan itu pun sudah digelar, dan kemudian di hari yang sama, atau baru besoknya KPK P21, apakah itu masih membatalkan peradilan atau tidak? Kalimat prinsipnya dikuap, kalau berkas sudah masuk ke pengadilan, ini masih proses, baru mulai, bahkan mau putus, gugur. Kuncinya berkas telah masuk ke pengadilan, peradilan gugur. Kalau sudah jalan? Ya, bahkan mau putusan, pernah kejadian. Oh, mau putusan peradilan? KPK pernah ada kejadian dulu ya. Jadi deadline dua hari lagi ini tidak benar juga ya? Pokoknya prinsip begini, kalau berkas sudah ke pengadilan, peradilan gugur. Berkas ke pengadilan, peradilan gugur. Bahkan sebelum putusan. Iya. Oke, kalau misalnya pas putusan kemudian berkas masuk ke pengadilan? Pas putusan? Ya, tetap saja berkas sudah masuk ke pengadilan. Oke, berarti gugur ya. Jadi sama belum hitungan waktunya itu, makanya kan kita pernah waktu kuliah Pak Kota Sukum belajar hukum antarwaktu. Oke. Ya, kalau duluan berkas ya sudah, selesai itu peradilannya. Kalimatnya jelas? Kalau duluan berkas ya? Ya, kalau bisa dibuka, dibuka ada tulisan pasal 8. Kalau misalnya putusannya sudah, misalnya ponis, ada ponis, berbeda dikit waktu dengan, KPK. Pokoknya kalimatnya, kan kita kalau lari, saya lari sama Anda. Kalau jangan, misalnya lari berdua. Duluan nomor 1 kan? Ya, itu nomor 1. Berkas nomor 1 kan? Beda 1 detik kan? Selesailah. Oh, bisa seperti itu ya? Ya, pokoknya kalimatnya berkas sudah sampai ke pengadilan, peradilan gugur itu kalimatnya. Oke, jadi saya menggarisbawahi bukan 2 hari deadline-nya berarti ya? Nggak ada detik lagi. Sampai menjelang putusan pra-peradilan, begitu KPK melimpahkan berkas masuk ke pengadilan, maka pra-peradilan gugur. Sudah ada putusan di pra-peradilan. Sudah ada kejelasan satu hal. Tapi nanti kita akan coba lihat, handekan tetap terjadi pra-peradilan. Karena pihak saksi yang diminta oleh pihak Setia Novanto untuk diperiksa KPK dari sisi yang menguntungkan Setia Novanto, menyebut ada celah yang bisa dilakukan Setia Novanto untuk kembali lolos dalam pra-peradilan. Celah itu seperti apa dan bagaimana rekam jejak hakim yang akan menyedangkan sebagai pengadil tunggal? Nanti kita akan mengulas lebih lanjut setelah jadah berikut ini. Baik, tadi sudah menjadi clear sebenarnya batas waktunya bukan dua hari lagi. Memang dua hari lagi baru akan digelar pra-peradilan. Tapi itu bukan berarti kemudian KPK tidak punya jalan untuk mengugurkan pra-peradilan. Katakanlah seperti itu ketika keinginan sebagian masyarakat menginginkan agar KPK segera melimpahkan berkas ke pengadilan, tipikor, bukan kemudian menghadapi Setia Novanto di pengadilan pra-peradilan. Tapi katakanlah tetap berjalan pra-peradilan. Publik kemudian bertanya bagaimana rekam jejak hakim karena ketika pra-peradilan yang pertama setelah hasil diputus, Setia Novanto tersangka itu lepas, kemudian begitu Bu Sukma, banyak laporan-laporan masyarakat juga kepada hakim saat itu. Tanpa membicarakan tentang mempermasalahkan putusannya. Tetapi sejauh ini bagaimana Bu? Kita mundur sedikit ke pra-peradilan yang pertama. Laporan-laporan masyarakat soal hakim Cepi saat itu. Bagaimana? Adakah perkembangan dari kaya atau bagaimana Bu? Ya, Mas Indra, laporan terhadap Cepi, hakim Cepi itu, ada beberapa. Nah, yang menjadi persoalan sebenarnya begini. Banyakan laporan itu adalah dari masyarakat, para pencari keadilan, yang menjadi para pihak dalam perkara tersebut. Baik pidana maupun perdata ya. Jadi memang yang menjadi sorotan dari para pelapor itu lebih kepada pertimbangan hukum dan putusan. Nah, hal tersebut memang tidak bisa direview oleh pihak lain gitu ya. Satu-satunya jalan ya banding, kasasi, dan seterusnya. Jadi komisi judisial dalam hal menegakkan etika hakim itu tidak masuk ke arah yang seperti itu. Jadi kita akan fokus kepada perilaku murninya. Apakah pernah menerima suap, apakah pernah menerima suap. Oh, jadi bukan teknik judisialnya, putusannya seperti apa itu bukan ranah komisi judisial ya? Bukan, itu harus melalui upaya hukum, banding atau kasasi. Sementara laporan-laporan yang masuk ke KAY adalah lebih pada soal teknis judisial. Oke, itu lebih tepatnya kemana sebenarnya ketika pencari keadilan tadi seperti yang disebutkan tadi untuk merasakan tidak serak, ranahnya kemana itu Bu? Iya, sebenarnya ranahnya adalah ketika mengajukan keberatan ya, berupa banding berarti kan ke pengadilan tinggi atau kemudian kasasi ke mahkamah agung. Tapi memang catatan komisi judisial, jadi ada yang sebenarnya itu keliru, kita tahu itu keliru. Tetapi karena kita harus menghargai independensi hakim, jadi sepanjang sudah diberi pertimbangan hukum, walaupun pertimbangan hukumnya keliru, maka kita tetap menyatakan bahwa kita sebutkan kekeliruannya, tetapi karena ini adalah ranah teknis judisial, maka kemudian kita tidak bisa mengatakan bahwa hakim tersebut telah melanggar kode etik. Nah sayangnya ketika kita ikuti lagi perjalanan perkara-perkara tersebut, ternyata tidak diperbaiki di tingkat banding, tidak diperbaiki di tingkat kasasi. Nah hal ini memang merupakan sesuatu yang, ya kita jadi pantas kalau masyarakat banyak yang kecewa. Ranah itu memang bukan ranah kayi, ranah itu adanya di majelis hakim yang lebih tinggi, tetapi kenapa itu tidak diadres? Berarti kan ketidakadran. Untuk bisa kemajelis hakim yang lebih tinggi itu harusnya diadres melalui banding dan sampai tingkat kasasi, maksudnya seperti itu Bu ya? Seperti itu, upaya hukum istilahnya. Dan itu yang bisa melakukan adalah yang dua pihak yang terkait di antaranya begitu? Ya. Bukan masyarakat yang kemudian melaporkan kayi, bukan mereka tentu saja ya? Ya, langsung para pihaknya, para pihak yang terkait dalam perkara tersebut. Nah ini kemudian kita pernah mengadakan simposium internasional, karena kita melihat bahwa banyak pertimbangan hukum itu yang totally keliru. Pasalnya harusnya pasal berapa, dia menggunakan pasal yang lainnya gitu. Nah akan tetapi karena sudah dipertimbangkan oleh hakim, maka kita ya sudah. Tapi itu catatan kita, catatan kita banyak sekali sebenarnya dan itu selalu diserahkan kepada Mahkamah Agung. Harapan kita, Mahkamah Agung sebagai pembina teknis yudisial, itu melakukan pembinaan. Sehingga ke depannya tidak ada lagi persoalan-persoalan seperti ini. Dan dalam simposium internasional, memang disebutkan oleh komisi yudisial yang kami undang ya, dari negara Amerika, dari Australia, dari Perancis. Mereka mengatakan memang itu, ranah teknis yudisial itu tidak bisa dijadikan objek pengawasan gitu ya. Akan tetapi mereka juga tidak bisa memahami ketika kita sampaikan ada beberapa data kita yang menunjukkan bahwa putusan, pertimbangan hukum yang keliru, sehingga mengakibatkan putusan yang tidak tepat, itu tidak diperbaiki oleh tingkat diatasnya. Jadi memang ada hal yang mendasar yang harus diperbaiki di Mahkamah Agung. Kami punya harapan bahwa data-data di komisi yudisial yang begitu kaya mengenai hal tersebut, itu benar-benar dimanfaatkan oleh Mahkamah Agung untuk, kalau bisa kita ini bekerja sama. Tapi sejauh ini bagaimana Bu? Sebenarnya kalau boleh kita menyampaikan pandangan tentang KAY dan lain sebagainya, sepertinya ini menjadi masalah klasik sebenarnya antara KAY dan MA ya? Betul. Sampai sekarang itu belum juga cair komunikasinya? Komunikasinya, komunikasi koordinasi dan lain sebagainya. Komunikasi sudah, tetapi belum sampai kepada yang secara substansial kita harus bahas bersama dan mengarah kepada penguatan kedua lembaga. Belum sampai di situ ya? Keliatannya belum sampai di sana. Jadi memang sangat disayangkan bahwa komisi yudisial yang pasalnya di dalam undang-undang dasar menyebutkan bahwa komisi yudisial itu menjaga dan menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim, itu kan bunyi pasal yang luas. Itu lama-lama kok menjadi lebih mengecil. Lebih mengecil dan disayangkan memang kalau Mahkamah Agung ini tidak boleh, KAY tidak boleh di sini, KAY tidak boleh di sini, KAY tidak boleh di sini. Padahal kita harusnya kembali kepada semangat dari perumusan pasal di dalam konstitusi kita. Baik, sekarang kita akan coba lihat menjelang pra-peradilan, katakanlah ini kemudian memang bergulir, jika memang KPK tadi, itu di satu sisi ya, KPK mungkin melimpahkan berkas dan lain sebagainya, itu di satu sisi tentu pra-peradilan gugul. Tapi kemudian, katakanlah ini tetap berjalan pra-peradilan itu, dan mungkin KPK memilih hati-hati, tidak terburu-buru melimpahkan berkas ke pengadilan. Kemudian publik melihat bagaimana ini hakim di pra-peradilan yang kedua. Karena di pertama ketika beberapa publik juga, saya tidak mewakili seluruh publik, tapi ada beberapa, paling tidak yang kemudian menyampaikan dan melaporkan KAY, tapi kemudian memang bukan menjadi ranah KAY. Tapi paling tidak ada gak catatan-catatan yang pernah menjadi laporan-laporan khusus terkait mungkin saat itu hakim Cepi, kemudian sekarang ini yang disebut adalah hakim Khusno, dan lain sebagainya, ada tidak? Paling tidak publik jadi tahu, oh ini catatan dari KAY seperti ini, dari kedua hakim ini, atau besok ini hakim Khusno ini seperti apa? Adakah catatan-catatan itu? Ya, kalau untuk hakim Khusno, itu ada empat laporan yang diajukan oleh masyarakat kepada Komisi Judisial. Ada satu yang sudah sampai tahapan kami mulai menelaah, memang arahnya kepada teknis judisial, tapi yang tiga lainnya kami belum pada tahapan yang sesuai dengan prosesnya. kemudian ada juga bahwa hakim Khusno ini menangani beberapa perkara korupsi yang ada beberapa diantaranya hukumannya ringan terhadap perkara korupsi yang melibatkan 15 miliar. Dana Bansos Kalbar 2006-2008 ya? Yang ringan itu ya? Yang ringan, yang Bansos Kalbar. Tapi tentu kami tidak ingin mengatakan bahwa semua putusan ringan, itu atas kasus korupsi khususnya, itu adalah sesuatu yang keliru. Tapi memang itu menjadi catatan. Dan memang ada lagi beberapa informasi, saya belum bisa menyampaikan di sini, yang memang ada catatan-catatan terhadap hakim ini. Oke, baik. Jadi kalau dari penjelasan Ibu, saya coba garis bawah, terhadap hakim Khusno, jadi laporan kepada Kaya ada empat laporan terkait dengan hakim Khusno, tapi satu diantaranya adalah terkait teknis judisial, artinya itu bukan ranah Kaya sebenarnya. Jadi ada tiga laporan yang masih juga diproses sebenarnya. Betul, bukan ranah Kaya, bukan juga ranah dari badan pengawas Mahkamah Agung. Jadi kalau... Memang itu independensi hakim? Itu independensi hakim. Satu-satunya jalan untuk memperbaiki yang lewat tadi, upaya hukum, banding dan kasasi. Banding ataupun kasasi begitu ya. Baik, kita akan mengulas lebih lanjut setelah jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Prime News. Sempat kita singgung tadi soal bagaimana rekam jejak hakim Khusno, kita juga akan saat ini memunculkan info grafis yang merangkum tentang rekam jejak hakim Khusno yang akan menjadi hakim tunggal dalam sidang pra-peradilan Setia Novanto untuk kedua kalinya berikut ini. Baik, ini adalah beberapa terdakwa korupsi yang saat itu difonis bebas oleh hakim Khusno di tahun 2016 dan 2017. Ada beberapa nama di sana. Seperti yang Anda saksikan di layar, ini adalah fonis bebas terhadap empat terdakwa kasus korupsi. Ada Dana Suparta, Muksin Syekh M. Zain, kemudian Ryu dan Suwadi Abdulani. Ini informasi ini kami rangkum dari rilis yang disampaikan oleh Indonesia Corruption Watch. Selain fonis bebas, sebenarnya ICW juga menyoroti tentang fonis ringan yang dijatuhkan oleh hakim Khusno. Saat itu bagi terdakwa korupsi Dana Bansos Kalbar tahun 2006 dan sampai dengan 2008. Ya itu adalah beberapa infografis rekam jejak dari hakim Khusno ketika menangani kasus korupsi. Tapi saya kembali ke Kang Asep. Kang Asep, ini kan kemudian ketika kita bicara konteksnya skenario-nya di pra-peradilan. Akhirnya seperti itu. Soal strategi yang lain nanti itu sudah dibahas sebelumnya dan itu menjadi pilihan KPK. Tetapi katakanlah pra-peradilan ini kemudian berjalan. Kekhawatiran publik ada beberapa celah yang bisa nanti terjadi lagi sehingga kemudian ada pembatalan atau pencopotan status tersangka itu. Saya menyimak ketika salah satu ahli yang dihadirkan atau diminta oleh pihak Setia Novanto datang untuk saksi yang menguntungkan begitu ya kepada Setia Novanto ketika dipiksa KPK. Dalam statement disitu disebutkan bernama Pak Margarita Kamis. Pak Margarita menyebutkan ada celah sebenarnya. Celahnya di mana? Celahnya adalah di putusan MK 21, nomor 21 tahun 2014. yang menyatakan bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka maka orang tersebut diperiksa dulu sebagai calon tersangka. Apakah ini kemudian yang jadi celah? Kalau kita lihat memang beberapa kali kan Setia Novanto tidak bisa dipanggil untuk diperiksa oleh KPK. Pertanyaan pertama, istilah calon tersangka nggak ada kan di KUHAP. Tidak ada calon tersangka. Yang ada tersangka, terdakwa, terpidana. Itu yang ada jaksa, penutup umum ada. Persoalannya kan calon tersangka. Hukum acara itu kan konstitusi kita mengatur 24 ayat 5. Hukum acara dengan undang-undang. By dewek, bukan dalam undang-undang. Ada yang di KUHAP, ini kitab sisinya. Pasal 3, peradilan menggunakan undang-undang ini. Calon tersangka nggak ada. Kalimat pertanyaan percaya saya. Apakah Setia Novanto pernah diperiksa sebelumnya? Kan pernah. Oke, saat sebagai saksi berbagai tersangka yang lainnya. Karena orang suka istilahnya, sekali lagi di praktek, naik tingkat dari saksi jadi tersangka. Jadi kalau orang itu diperiksa, siapapun yang diperiksa, kita kan nggak tahu. Tapi tidak pernah ada istilah calon tersangka kan. Jadi diperiksa begitu diperiksa sekarang hari ini, Anda tersangka ya tinggal dilanjutkan. Jadi logikanya sederhana, pertama tidak ada istilah calon tersangka. Jadi bukan pernah, belum pernah. Bukan berarti belum pernah diperiksa ujuk-ujuk menjadi tersangka. Juslah kan benda pertanyaan ketika, itu bisa diperadilan, ketika dipanggil statusnya calon tersangka. Karena kaget, Anda diperiksa sebagai calon tersangka. Loh, statusnya calon tersangka dari mana yang Anda tersangka? Tersangka itu kan seseorang, karena perbuatannya atau karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga melakukan tindak pidana. Jadi kalau calon, sudah baru tersangka aja diduga, bukti permulaan yang cukup. Apalagi calon. Loh, statusnya panggilan sebagai calon tersangka. Dan sekali lagi, hukum acara itu adalah dengan undang-undang. Tidak mengenal terminologi calon tersangka. Ya ada. Diperiksa ya, diperiksa aja begitu. Kita hormatilah putusan siapapun. Kedua juga kita hormati putusan MK. Cuma sekali lagi, hukum acara itu dengan undang-undang. Itu perintah 245, konstitusi 645. Kuhab mengatur, pasal 3 legalitas. Jadi kalau ada kalimat calon tersangka, pertanyaan saya, kualifikasi calon tersangka itu siapa? Nanti panggilannya, apakah dengan kalimat calon tersangka? Kan kaget tuh calon tersangka. Karena kalau calon tersangka, saksi juga suka naik tingkat. Begitu saksi diperiksa, hari ini keluar orange. Oke, berarti meluruskan apa namanya? Jangan meluruskan, kita hormati pendapat siapapun. Profesor, doko, ALM, ALM, siapapun kita hormati. Ini kan mendapat asik Iwan Iriawan, hanya mantan. Oke, katakan ada pendapat bahwa, kan selalu begitu kan, bagaimana ditersangka kan? Belum pernah diperiksa sebelumnya, calon tersangka istilahnya saat itu ya. Jadi intinya, belum diperiksa pun itu gugur sebenarnya menurut Anda ya. Karena sebenarnya sudah pernah diperiksa, kan kita lihat beberapa kali, waktu itu mungkin untuk tersangka. Tidak ada diperiksa untuk siapapun. Terpiksa untuk tersangka, apa namanya, Irman dan Sugiyarto dan lain sebagainya. Gini yang paling gampang contohnya ya. Maaf ya, kita bertiga ya. Berdua kita nganyaiin Ibu Sukma. Menganyai, kan diperiksa kan sebagai saksi. Asep sebagai saksi kan, waktu itu diperiksa terbukti. Iya yang mukul dia. Asep juga mukul. Ya kan, udah ada dua alat bukti. Ya jadi kan tersangka. Asalnya kali kita diperiksa sebagai saksi, karena laporan Ibu Sukma kan, Indra dan Asep, dia melakukan sesuatu kepada saya. Kan diperiksa panggilnya bukan sebuah tersangka. Betul nggak? Saksi dulu ya. Saksi dulu. Begitu diperiksa, Nih, Indra pakai tangan, Asep pakai kaki. Baik. Celah apalagi yang menurut Anda kira-kira akan berulang di sidang perapelian? Apakah masih akan sama atau? Kalau saya kan dari dulu, perapelian itu kan formulir. Makanya putus seminggu di KUHAP itu. Jadi kan perapelian itu pasal 10 butir 10, 7.8.2, penangkapan, penahanan, penuntuan penyidikan, penuntutan, ditambah putusan MK tersangka. Kalau ada aturan, putusan MK yang baru, ada peraturan Mahkamah Agung 4.9.6. Itu. Nah, apakah sekarang perapelian yang diajukan? Maksudnya itu nggak? Selain saya pakai contoh. Cireng. Aci digoreng. Kalau permohonan Jabat Agor, nggak masuk kan, Mbak Tagor bukan. Cireng. Itu aja sederhana. Kalau tapi kita kan, teman-teman saya itu, terutama ini angkat, ini karena ini hakim-hakim angkatan keempat, di kalangan hakim itu busuknya dikenal. Angkatan keempat itu angkat kombed. Jadi, kopasusnya hakim itu keempat. Toko saya sebut. Ini seangkatan. Siapa ini? Maksudnya hakim Kusno ini? Ini seangkatan. Kusno itu kenal, saya kenal. Kusno kenal-kenal saya. Mudah-mudahan Kusno nonton TV ya. Kusno angkatan keempat. Albertino angkatan keempat. Hakim Nani, eh KTP sekarang angkatan keempat. Hakimnya Ahok Budi angkatan keempat. Tunggu angkatan keempat. Asif Ibrahim angkatan keempat. Emang kata-kata dikenal. Ya jurus maboknya semua. Jadi kita seguru-seilmu sudah tahu lah isinya. Maksudnya bagaimana nih artinya? Bahkan pra-peradilan diajukan oleh siapapun. Nggak masuk ke situ. Tolakan sebenarnya. Nah teman kita kan khawatir. Kita pengalaman yang pertama juga. Saya bilang kan kalah. Saya bilang dikatakan Jipsul Moman. Melihat TV. Nah sekarang kita khawatir itu ya. Ada ketidakpercayaan. Apalagi ada laporan-laporan ke KY. Yang saya termasuk dijak awal juga kan. Antara etis dan teknis itu kalau ada cicis. Susah membedakannya. Padahal kan hakim itu kursusnya perilaku. Ketika perilaku tidak layak-layaknya seorang hakim. Tidak cakep. Bisa masuk kalau saya. Nah hakim. Masa hakim di sidang putusan. Tidak bertimbangan tadi. Calon tersangka. Penyelidikan akhir. Itu kan bukan asar jana hukum. Kalau asar jana hukum. Ini ke tahap sucinya. Itu bisa masuk sebenarnya KY. Kalau saya sekali lagi. Dengan asar jana hukum. Mungkin saya berbeda dengan yang lain. Sering saya kata. Mungkin saya. Pada etik sebenarnya ada pasalnya. Tidak profesional. Tidak disiplin. Sebenarnya ada pasalnya. Tapi itu KY bisa berinisiatif tidak? Untuk melalui masyarakat. Selama ini itu yang dilakukan oleh KY. Jika terkait dengan teknis judisial. Karena sebenarnya masih ada ruang. Ruangnya adalah apabila. Ketika dipersoalkan. Jadi dalam perkara itu kan. Biasanya ada berapa permasalahan ya. Lima lah anggaplah. Tetapi hakim ini hanya mempertimbangkan. Tiga atau empat. Pokoknya ada yang tidak dipertimbangkan. Tidak dipertimbangkan. Itu sudah masuk tidak profesional. Karena di alasan PK itu. Karena kekurangan pertimbangan. Hakim tidak mempertimbangkan. Petitum. Salah petitum. Alasan PK. Artinya tidak profesional. Jadi ketika hakim harus seorang sajana hukum. Tadi. Dari mulia terminologi. Penafsiran sistematis. Pertimbangannya harus juridis. Normatif. Bukan juridis ekonomis. Apalagi juridis tekanan. Nah itu menurut saya. Bisa masuk KY. Kenapa? Hakim ini tidak layak sebagai hakim. Layaknya sebagai hakim garis. Atau irpan hakim. Atau kristin hakim. Baik. Intinya bisa. Sebenarnya bisa masuk ke situ KY. Sebenarnya soal etik dan tidak profesional tadi. Baik Bu. Sebagai catatan Bu. Kan mungkin masyarakat ketika menyaksikan ini. Apa yang bisa kami lakukan nih. Kemudian kalau misalnya melihat. Apa namanya. Nanti ketika para peradilan berjalan. Misalnya. Berjalan. Tidak dibatalkan. Karena mungkin. Apa namanya KPK sudah melimpahkan berkas ke pengadilan Tepikor. Ketika ini berjalan nanti. Apa masyarakat yang bisa dilakukan. Untuk mendorong. Apakah kemudian mendorong KPK. Untuk katakanlah banding. Atau sampai kasasi tadi. Kalau untuk para peradilan kan. Tidak bisa sampai ke sana. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa dilakukan masyarakat adalah. Mari kita sama-sama mengawasi. Karena sebenarnya. Sebenarnya ada banyak peristiwa. Tercecer gitu ya. Setelah para peradilan. Pertama kemarin. Tetapi. Ya itu tentu KPK yang akan. Terus mendalaminya. Peristiwa tercecer ini maksudnya seperti gambar. Ya macam-macam yang terjadi. Di sekeliling dari. Penanganan kasus itu. Penanganan kasus tersebut. Mungkin ada masyarakat yang melihat sesuatu. Yang bisa disampaikan. Sampaikan kepada pihak yang berwajib. Tapi mungkin saja ternyata itu maksudnya bukan bermaksud negatif. Tapi kalau ada informasi sebaiknya informasi itu disampaikan sehingga bisa juga ada clearance. Dibandingkan kalau masyarakat tidak aware bahwa informasi itu sebenarnya penting. Lebih khawatirnya kalau kemudian justru menuangkan kekecewaan ini hanya pada bentuk meme. Padahal itu bisa juga kemudian dituntut ke soal IT ya begitu ya. Sebagai menutup apa yang perlu menjadi catatan bagi KPK. Jika memang akan menghadapi peradilan jadwal ini. Tetap hadapi peradilan sesuai proses waktu kan. Berkas juga diproses. Tapi kembali ke asas. Sederhana-sederhana harus cepat. Bukan berarti cepat ini diselesaikan ke sidang. Takut peradilan tidak. Tetap hadapi. Malah kalah di tipikor nanti ya. Ini kan bisa lebih dulu. Ini kan tekan belakangan. Ya sudah. Kalau nanti ujungnya harus lebih dulu berkas ke pengadilan. Ya kenapa enggak kan. Karena ini tertulis pasalnya. Ya dikuah. Jadi ketika misalkan sahaya mohon berkali-kali kepada KPK. Sejak peradilan pertama. Sudah berkasnya cepat kirim. Kan bukan salah. Kalau kemudian alasan KPK lebih memilih berhati-hati untuk. Enggak istilahnya enggak ada hati-hati. Sebenarnya juga kalau hukum itu berdasarkan alat bukti. Jadi kalau alat bukti berkas sudah lengkap. Yakin sekali kalimatnya. Harus yakin. Ya yakin itu karena alat bukti. Alat bukti sudah lengkap lebih dari dua. Kirim berkas sudah. Jadi jangan masyarakat. Woh ntar takut peradilan kalah. Ya sudah enggak apa-apa. Pera padilan besok tanggal 30 hadapi. Sidang minta mundur. Atau hari itu juga jawab. Kan nunggu banyak bukti. Nunggu ahli banyak. Ini seminggu. Sekarang kalau saya lihat. Berkas sudah selesai. Karena saksi yang menguntungkan tadi ya pasal 65 itu. Saya pikir hanya hak. Ini bukan wajib KPK. Sudah berkas kirim. Menimpahkan saja berkas. Kan penuntutan pasti satu ruangan di KPK. Penuntutan sudah selesai. Kan bikin dakwaan. Itu kan udah biasa KPK. Ini kan tinggal copy paste aja. Tinggal ganti nama terdakwanya. Mundusnya. Tindak pidananya. Bisa dilihatnya sudah jadi. Sudah kirim. Tinggal main di pengadilan. Kalau nanti Nopanto tidak salah. Dibaskan. Kita doain. Tapi kalau salah. Ya mohon dengan doa restu. Kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke. Baik. Jadi intinya mendorong KPK juga segera. Memproses ini. Melimpahkan ini ke pengadilan. Karena memang kalau disebut. Sudah banyak alat bukti. Apalagi yang ditunggu begitu ya. Baik. Terima kasih Kang Kasep. Terima kasih juga Bu Sukman telah. Bergabung bersama kami di CNN Indonesia Prime News. Prime News masih akan segera kembali. Dengan sejumlah informasi lainnya. Saat lagi. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.